Intro Being a proud introvert Nah, kalau misalnya kalian lihat Instagram aku Jadi, ini adalah a glimpse of my Instagram page Sorry Ini, menurut kalian aku introvert atau extrovert Untuk background, most of the time I spend my time talk to people online in my accessories I do endorsements, I met a lot of people, going to events, and any other things that people think influencers do Biasanya nih, kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol ya, di social events, atau misalnya habis photoshoot gitu Atau bahkan tadi di break of room, misalnya aku nanya orang, menurut kalian aku introvert atau extrovert sih? Rata-rata sebagian besar jawaban dari mereka akan jawab, extrovert dong? Terus aku penasaran, oh emangnya kenapa extrovert? Dan jawaban mereka akan sama, kayak gini Seolah-olah kamu orangnya ceria terus sih, cheerful Terus kan biasa ngomong di social media, udah luwes, review sana, review sini Terus bisa bergaul sama orang, ketemu banyak orang juga Jadi kamu pasti ekstra, wow, aku lumayan surprise sih Karena ternyata di society sendiri udah ada tanggapan terhadap introvert dan juga extrovert Nah kemarin di stasori aku, aku juga sempat kasih pertanyaan yang cepat, yang questions box itu What do you think about introvert? Dan jawaban mereka yang aku tampilin beberapa Awkward at outside? Nerd? Pendiam? Lonely? Unwanted person? Penyendiri? Nggak seru? Misterious? Double misterious? Wow, kok kayaknya kelihatannya anak introvert itu negatif ya bawaannya Kayak auranya kurang positif gitu Terus kayaknya kemungkinan kecil untuk mereka bisa menjadi seorang public figure Ataupun seorang leader karena mungkin penampilannya kurang menarik Atau nggak bisa bergaul dan lain-lain Emang sih setelah aku pikirin, setelah aku kelas balik dari aku kecil di sekolah Atau misalnya sekarang di perkantoran, di social events Aku melihat orang-orang dituntut untuk selalu tampil menonjol Di kelas harus angkat tangan, harus berani speak up Kayaknya orang-orang under the spotlight itu lebih diargai Dan this world were made for extroverts If you are an introvert, then it is a weakness Sebenarnya aku ngerti sih Kenapa bisa ada pandangan society terhadap orang introvert yang seperti ini Karena aku yang seorang introvert pun pernah mikirnya kayak gitu juga Dulu nih pas SMA pengalaman aku Aku punya temen yang super extrovert Waktu itu aku belum ngerti lah ya ada introvert-extrovert-an gitu Nah jadi pas lagi jam kelas, istirahat sekolah Dia cerita nih kayak gini Tau gak sih kalian, kemarin ya di rumah aku, di dapur Aku tuh ngeliat lalat di atas limari sampai aku manjat meja Terus aku pukul lalatnya, tapi lalatnya gak mati-mati Gak terbang juga, gak jatuh Terus sampai heboh rumahnya, sampai dadinya dateng, sampai maminya dateng juga Terus ternyata mereka baru sadar Kalau itu ternyata cuma bercak hitam doang Bukan lalat sama sekali Dan selama ini mereka gak sadar ada itu Nah kayak gini nih, aku cerita sekarang tuh biasa banget kan ceritanya Tapi waktu itu pas dia cerita Kita semua temennya yang dengerin tuh ketawa-ketawa Sampai sakit perut juga Dan meskipun aku ikut ketawa Dalam hati aku mikir Enak banget ya jadi dia bisa punya banyak temen Bisa gampang bikin suasana jadi seru Kok kayaknya aku susah ya untuk bisa bergaul sama orang Atau kok kayaknya aku gak se-friendly dia Atau sesupul dia, atau seterbuka dia Nah aku menganggap itu sebuah kekurangan dalam diri aku Dan aku bawa sampai akhirnya Aku masuk ke kuliah Awal-awal kuliah Aku takut banget nih Aku benar nih kayak yang dibilang orang Pendiam, pemalu Gak berani pokoknya ada di tengah suasana Yang cuma berdua sama orang Di mobil berdua Atau kayak makan berdua di kantin Gak bisa banget deh Atau papasan sama orang di jalan nih Aku tipe yang aduh malas banget Pengen ketemu terus mau Hai, mau sapa-sapaan Kayak pengen sembuhnya aja gitu Relax gak sih kalian sama orang kayak gini Atau kalian punya temen yang kayak gini Aku tuh lebih enjoy having conversation But when it comes to small talk Bahasa-bahasa gitu Hai apa kabar Aku tuh bener gak tau mau ngomong apa dan gak bisa Karena saya cambung aja Orang-orang kayak gini tuh introvert Kayak aku Dan gimana sih caranya aku manage my life To look like extroverted person Kayak yang orang-orang bilang Coba deh aku kemarin habis research Ternyata teori introvert dan extrovert itu tuh kayak gini nih Jadi ada psikologis namanya si Jiang Dia menemukan dan membedakan personality traits ini Berdasarkan preferensi yang berhubungan dengan otak Jadi anak introvert itu punya tingkat sensitivitas dopamin yang lebih tinggi Terhadap sekitarnya Jadi dia gak butuh banyak stimuli untuk membuat dopamin yang meningkat Sedangkan orang extrovert itu Dia gak butuh Dia butuh banyak stimuli Karena sensitivitas dopamin di dalam otaknya itu lebih rendah Jadi untuk membuat dopamin meningkat Kalau kalian tahu dopamin itu adalah hormon Yang membuat orang tuh senang, happy, dan energized Sama lingkungan sekitarnya Dan stimuli ini Itu berupa suara Orang Aktivitas sosial yang melibatkan banyak interaksi Oh pantesan ya Orang extrovert itu suka ada di tengah kerumunan Pantesan mereka suka menjadi pusat perhatian juga Terus terlibat dalam aktivitas Yang memang melibatkan banyak interaksi Karena dengan demikian Dengan banyak stimuli Dopamin mereka akan meningkat Dan mereka jadi Ada energi lagi Sedangkan Pantesan ya Anak introvert itu lebih suka sendiri Lebih seneng Diam aja Terus gak banyak ngomong Kayak misalnya nih sekarang lagi hujan Diam di kamar Merenung nulis lagu Itu kayak Aku banget gitu Kayak anak introvert banget Dan dari teori itu Aku menemukan nih Ternyata orang introvert itu Good observant Jadi kita tuh fast learner Terus Kita juga Temen yang baik Karena Anak introvert itu Good listeners And good advisor Terus biasanya Anak introvert Butuh waktu untuk Beradaptasi dengan lingkungan baru Dan bertemu dengan orang baru Mereka tuh lebih prefer Quality Overkuan diri Biasanya temen-temennya sedikit Tapi bone-nya itu kuat Daripada banyak Tapi sekedar-sekedar aja Orang introvert itu Udah cukup dengan dirinya sendiri Dan dia gak butuh banyak Stimil dari luar Untuk membuat dopamine Dalam dirinya Meningkat Atau dia happy Karena itulah Karena introvert Sering Memilih Untuk menghindari Aktivitas sosial Makanya Biasanya kurang Di dalam pergaulan Kurang secara social skills Dibandingkan Anak-anak extrovert Tapi Bukannya Anak introvert gak bisa Tapi gak biasa Kita cuma butuh Avert aja Ini tuh terbukti Dari pengalaman aku Pas aku kuliah Tadi kan inget kan cerita aku Yang pas awal kuliah Aku sampai takut Canggung sama orang Gak berani ngomong Pas masuk tahun kedua Aku merasa kuliah itu Adalah masa-masa emas Dimana aku bisa Mengembangkan potensi aku Aku gak mau jadi mahasiswa Yang cuma kuliah pulang-kuliah pulang aja Nah waktu itu aku apply Jadi bank di kampus aku Terus Proyek pertama yang dikasih adalah Majalah kampus Jadi aku pegang proyek majalah kampus Dan aku Dapet temanya family Otomatis Aku harus nge-rekrut Tim-tim aku Dari berbagai jurusan di kampus Nah ini waktu itu lumayan impossible Kebayang gak sih Aku yang tadinya Super diam Gak tau ngomong apa sama orang Yang di grup Whatsapp gak pernah muncul Gak pernah ngomong Tapi aku harus jadi orang yang Kepoin orang Aku yang harus ngajak ngomong Untuk ngerekrutin tim aku Dari banyak orang yang gak kenal sama sekali Liat mereka cocok atau gak Jadi tim aku Terus Gak cuman disitu doang Setelah timnya udah kebentuk Aku kan harus pimpin rapat nih Itu lemes banget Dari rapat pertama Aku bener-bener gak tau Ngomong apa di depan orang-orang Yang aku gak kenal Dan mereka gak tau nih Leader yang lagi berdepan mereka itu Gak tau mau ngomong apa Sebenarnya Tapi Rapat demi rapat itu berlalu Akhirnya aku Ikutin aja alur rapatnya Mungkin emang gak seluas Atau seasik Rapat sebelah yang bisa ketawa Ketawa dari awal rapat Tapi Aku ternyata bisa Ternyata gak sesulit itu Untuk bisa Berhubungan dengan orang lain Justru ketidaknyamanan itu Yang membuat aku belajar Social skills aku Sebagai seorang introvert Dan mengasah Social skills aku Sebagai seorang extrovert Dan aku belajar Kalau small talk Bahasa-bahasa yang selama ini Aku hindari Itu ternyata sangat penting Dan sangat ampuh Untuk dipakai Untuk berhubungan dengan orang-orang Di sekitar Itulah bekal yang aku bawa Sampai hari ini Kalau misalnya orang bilang Kok kamu bisa sih kan ini Cuman untuk orang extrovert doang Aku mencoba untuk Connect with people around me Lewat small talk tadi Kayak aku belajar Untuk lebih SKSB Keluar dari comfort zone aku Tanya Halo apa kabar Halo tadi Tentang masyapa Nanti pulang kemana Karena aku percaya Masa-masa ini adalah Aku Masa-masa dimana aku harus Mengembangkan diri aku Dan juga membuka diri aku Terhadap orang di sekitar Terhadap lingkungan baru juga Karena dengan demikian Akan banyak peluang-peluang baru Yang masuk Akan banyak opportunity baru Aku mungkin bisa belajar dari Pengalaman mereka Aku belajar dari sifat mereka Atau bahkan Mereka bisa jadi Business partner aku So Ketika kita membuka diri kita Kita gak Akan tahu Opportunity apa yang akan datang Dan ada di depan mata kita Kayak sekarang nih contohnya Aku gak akan melihat Banyak peluang Dan kesempatan Ketika aku gak membuka diri Di social media aku Tapi Meskipun begitu Aku tetap elika Yang suka me time Aku tetap elika Yang suka jalan-jalan sendiri Di mal Atau makan sendiri Di restoran Terus fun fact nih ya Kalau misalnya kalian bilang Orang yang bisa di social media Itu extrovert Itu sebenarnya salah Karena Justru Konten-konten itu Aku hasilkan dari Keintrovertan aku di rumah Foto-fotonya banyak yang di kamar Banyak yang di rumah Dan malahan Sebenarnya Orang introvert itu Lebih bisa mengekspresikan dirinya Di social media Karena Mereka itu gak ketemu orang langsung Jadi mereka berinteraksi Cuma dengan handphone Terus Aku sebagai seorang introvert Yang penting Keep everything in balance My personal life And my social life Jadi introvert itu Bukan weakness sama sekali Itu bukan kelemahan Sekali lagi Itu cuma preferensi Yang dipilih orang Berilaskan situasi tertentu Dan juga spektrum Yang bisa berubah Seiring berjalannya waktu Dan juga perubahan lingkungan Jadi introvert juga gak bikin Orang unhappy Introvert doesn't determine Who you are Unlimited whoever you wanna be You are the one Who have control over your life So instead of looking at Your differences as flows Identify them Turn them into your strength When you find yourself You build confidence When you have confidence You can be anything Jangan pernah lagi bilang Oh aku kan introvert Mana bisa sih Aku jadi public figure Oh aku kan extrovert Mana bisa sih Aku care sama orang lain Itu stigma yang salah Because we are not just A bunch of traits What makes us different Is what we do You can be youtuber You can be CEO You can be influencer You can be anything But in your own way So find your strength Go out of your comfort zone And if you are an introvert Be proud of it Thank you Thank you Thank you